Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku, Dira First. Kali ini aku udah ngundang tamu yang bakal ngebahas tentang KGSP. Jadi sesuai dari namanya, KGSP ini merupakan beasiswa khusus untuk kuliah di Korea. Untuk lengkapnya, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama tamuku kali ini yang alhamdulillah udah berkesempatan hadir, udah siap di sini sharing sama teman-teman sekalian. Jadi namanya ini Alira. Halo Alira. Hai, perkenalkan. Aku Alira, awardee KGSP tahun 2015 untuk program S1. Oke, 2015 berarti selesai S1-nya 2019? Enggak. Kalau KGSP itu, kalau S1 5 tahun, jadi 1 tahun untuk belajar bahasa. So, beresnya 2020, bulan Februari kemarin. Oh, oke. Jadi baru lulus kemarin ya. Selamat ya atas pelulusannya. Betul. Thank you. Kalau boleh tahu nih, Alira kan di Korea pakai KGSP. Itu jurusannya apa? Kampusnya di mana, Alira? Oke, jadi aku adalah lulusan business school. Di sini kalau business school S1 tidak ada penjurusan. Jadi hanya sebagai mahasiswa business school dengan lulusnya gelarnya business administration di Korea University. Oke, Korea University. Nah, ngomongin tentang beasiswa KGSP sendiri nih. Buat misalnya teman-teman yang baru dengar KGSP, kira-kira kamu bakal ngedeskripsiin KGSP ini seperti apa? Kalau KGSP sih, beasiswa fully funded dari pemerintah Korea. Tidak ada ikatan, tidak ada kewajiban apapun setelah lulus. Terus, pastinya semua benefitnya sih uang pendidikan, uang bulanan, asuransi, terus tiket pesawat di awal dan di akhir. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran apapun soal biaya selama kuliah di Korea 5 tahun. Oke. Nah, untuk biaya hidupnya sendiri itu dibiayai per bulan atau gimana ya? Ya, kalau KGSP sistemnya pada saat kita pertama kali dapat, diberikan tiket pesawat langsung, diurus visa dan segala macam. Lalu setelah itu sampai di Korea, kita diberikan benefit tiap bulan yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing awardee selama masa studi. Nah, untuk KGSP sendiri ini kan kalau nggak salah bisa untuk program S1 sampai S3 ya? S1, S2, S3, ada juga D3 ya, jadi Technical College juga ada, yang 2 tahun. Kalau yang model short course gitu ada nggak? Short course sepertinya itu ada untuk exchange, jadi sponsornya sama, pemerintah Korea, cuman termsnya beda, karena kalau untuk exchange itu ada cycle-nya sendiri dan untuk pendaftarannya sepertinya sih harus lewat kampus, aku sendiri kurang paham. Cuman ada untuk mahasiswa S1 yang exchange ada, tapi kalau untuk short course setelah lulus S1 sih belum pernah dengar. Oke, jadi ini benar-benar beasiswanya lengkap ya, dari mulai S1 sampai S3, ada D3, dan juga ada short course. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu short course, nanti bisa ngepoin langsung di website-nya ya. Websitenya apa ya, Lira? Iya, websitenya itu studyinkorea.go.kr Oke, nanti aku tulis di description box. Nah, selanjutnya nih, ngomongin tentang KGSP sendiri. Jadi, biasanya kan ada beasiswa yang tipe nyari kampus sendiri, daftar beasiswa sendiri gitu kan. Kalau KGSP ini gimana? Dan juga untuk kampusnya itu apakah terbatas? Jadi, misalnya hanya ada beberapa kampus yang misal di kota besar, yang memang ternama, lalu ada jurusan prioritas, atau gimana ya? Kalau KGSP, sejak 2017-2018 sudah makin banyak tracknya. Jadi, awalnya itu kalau S1 terbatas sama jalur embassy. Jalur embassy ini mendaftar ke embassy, lalu kita pilih tiga kampus dan jurusan. Jadi, mau jurusan sama semua, it's okay, tapi kampusnya harus tiga, harus berbeda. Lalu, kita nggak harus daftar sendiri, karena semuanya satu pintu lewat embassy, nanti embassy akan menyambungkan ke sponsor di Korea-nya, institusi pemerintah di Korea-nya, lalu mereka yang settle semuanya. Cuma, sejak akhir-akhir ini ada juga namanya university track, yang mana kita apply sendiri ke kampusnya untuk level S1, S2, S3. Jadi, tracknya ada beberapa sih, ada banyak. Kalau untuk jurusan, kalau tidak salah tertulis memang, dia mempertaskan yang jurusannya science, jadi STEM ya, science, technology, engineering, mathematics. Tapi, bukan berarti yang sosial itu nggak ada chance sama sekali, karena tiap tahun masih banyak grantee-grantee yang jurusan sosial, jurusan sastra, bisnis, marketing, dan sebagainya. Selain itu, untuk track-track ini, tentunya pasti ada kelebihan, kekurangan masing-masing, karena kalau saya sih taunya hanya untuk yang embassy track. Jadi, sekali daftar, semuanya diurus sampai beres. Kalau Alira sendiri, waktu itu pakai track yang mana nih? 2015, kalau S1, hanya embassy. Jadi, embassy itu daftar ke embassy hanya menyerahkan dokumen via POS, habis itu kalau lolos tahap satu, dia akan interview. Setelah interview, langsung kita mendapatkan jawaban dari UNIF yang kita pertama kali tulis itu tiga-tiganya, apakah keterima di salah satu, keterima tiga-tiganya, atau tidak keterima sama sekali. Seperti itu. Oke. Nah, tadi misalnya nih, ternyata nggak keterima di satu kampus pun yang kita pilih. Itu nanti gimana? Apakah beasiswanya tetap kita dapat, terus tinggal cari kampus alternatif, atau gimana ya? No, otomatis gugur. Jadi, kalau tidak keterima sama sekali, otomatis gugur. Tapi, kasus seperti itu sangat jarang sih. Karena teman-teman yang sudah sampai tahap dokumennya dikirimkan ke UNIF kan, dia sudah pilihan embassy masing-masing negara. Jadi, sudah terpilih lah, in a sense. Oke. Ya, jadi kemungkinan besar pasti keterima gitu ya? Iya, di antara salah satu kampus untuk jalur embassy. Oke. Perlu nggak sih yang misal di antara tiga kampus itu, pilih satu yang mungkin agak low gitu dibanding yang dua? Atau nggak usah pakai strategi kayak gitu kan? Kalau untuk S1, tidak ada saran atau ketentuan seperti itu. Mau tiga-tiganya langsung top tiga UNIF Korea, mau tiga-tiganya masukin SKY. Karena kan kalau di sini terkenalnya paling bagus SKY gitu. Seoul University, Korea University, Yonsei University. Itu nggak masalah. Banyak juga yang keterima tiga-tiganya di SKY itu bukan hal baru, itu hal yang biasa. Cuma kalau S2, setahu aku sih mulai dari tahun pendaftaran tahun ini, ada peraturan seperti itu. Kita harus masukin satu UNIF di, kita bilangnya regional university, jadi UNIF yang di luar Seoul. Udah ada list-listnya sih seperti itu. Tiap tahun memang berubah dikit-dikit. Biasanya semakin ke sini, kuotanya semakin banyak. Tapi lagi-lagi peraturan-peraturan yang detail seperti itu juga makin banyak perubahannya. Seiring dengan naiknya kuota. Iya, jadi semakin di-upgrade juga ya. Nah, tadi ngomongin masalah S1 nih, yang Alira bilang sendiri, lima tahun karena di tahun pertama itu ada kelas untuk bahasa. Nah, jadi kalau boleh dideskripsi nih, dari awal apakah kita harus udah punya sertifikat bahasa Korea atau bahasa Inggris instead, atau gimana nih? Nggak ada. Jadi, sertifikat bahasa Korea, bahasa Inggris semuanya opsional. Nah, banyak juga teman-teman yang bisa lolos tanpa punya TOEFL, TOEIC, IELTS, atau kalau bahasa Korea itu topik namanya. Jadi, ke Korea tanpa tahu Korea sama sekali itu biasa aja, karena dari tahun pertama intensif satu tahun. Memang tidak cukup sih sebenarnya satu tahun itu. Jadi, tadi teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Korea, belum punya sertifikat, nggak usah khawatir ya, karena nanti satu tahun itu ibaratnya bakal dibekali seperti itu. Nah, terus masalah bahasa ini sendiri, Al, jadi kalau di kelas itu bahasa pengantarnya, apakah bahasa Inggris jadi kelas internasional atau pakai Korea? Itu tergantung pilihan unif dan fakultas masing-masing. Jadi, harus riset sendiri. Sebenarnya ada peraturan tertulis, tidak boleh masuk kelas yang 100% bahasa Inggris. Tapi, maksudnya di sini, bukannya KGSP-nya melarang yang terlalu petty into details gitu, enggak. Yang dilarang adalah mengambil program internasional. Jadi, pada saat mendaftar, jangan daftar program internasional. Itu aja sih. Cuman, aku sendiri di Korea University Business School, aku program reguler, tapi 100% kelasnya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang di business school, 100% sudah bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kayak yang dibilang di awal nih, jadi kan pertama ada tahap administrasi, habis itu langsung ke wawancara, dan langsung diumumin ya setelah itu. Oke. Untuk prosesnya sendiri ini biasanya memakan waktu berapa bulan. Jadi, kayak misal first graduate dari lulus SMA nih ya, misalnya lulus sekitar bulan Juli, Agustus, itu nanti buat preparation sampai bisa mulai kuliah berapa bulan setelahnya. Sekarang kan bulan Agustus ya, berarti teman-teman sudah pada lulus, ada yang sudah mulai di PPN, segala macam. Nah, untuk yang mau dokter KGSP, memang baiknya menyiapkan dari sekarang, kenapa? Karena pendaftaran itu buka biasanya bulan September. Lalu wawancara akan diadakan bulan Oktober. Wawancara itu diadakannya tidak pasti, kadang pertengahan bulan, kadang akhir Oktober, but anyway, pasti Oktober di Korean Embassy ya, kalau dalam situasi normal. Setelah itu, grantee yang terpilih dari Indonesia, semuanya akan berangkat bulan Februari. Kenapa? Karena soalnya tahun ajaran di Korea, tahun ajaran baru selalu dimulai bulan Maret. Jadi prosesnya kurang dari setahun cukup gitu ya. Nah, untuk persiapan sendiri nih, menurut Alira yang paling challenging itu apa sih untuk menyiapkan diri biar sekali daftar KGSP itu langsung lolos? Dan juga kayaknya, kalau dari prediksi Alira sendiri nih ya, karakter kandidat yang bakal lolos KGSP itu seperti apa? Apakah dia yang misalnya rapotnya bagus, atau yang aktif di organisasi, atau yang gimana nih? Kalau yang paling challenging sebenarnya adalah bagaimana, jadi appeal, kesempatan appeal kita kan hanya dari dokumen. Kalau di interview, itu sudah sangat mengerucut. Di dokumen sendiri, tidak ada space untuk kayak prestasi, seperti itu tidak ada. Jadi hanya dua SI, lalu rapot untuk anak-anak SMA, yang mau daftar S1, dan kalau punya sertifikasi bahasa, tapi tidak wajib. Jadi mungkin yang paling susah adalah bagaimana kita bisa appeal, lalui SI, melalui rekomendasi, melalui dokumen yang cukup sedikit itu. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya nggak perlu nilai rapot yang sangat bagus, itu bukan sesuatu yang mutlak. Lalu untuk organisasi, itu bukan juga sesuatu yang mutlak, mungkin mereka carinya lebih yang all-rounded ya. Jadi nggak yang berat di achievement aja, nggak juga yang tipe-tipe aktivis doang gitu. Jadi yang bisa semuanya, dan punya alasan jelas, kenapa sih mau daftar ke Korea, kenapa sih harus Korea, kenapa sih harus kamu. Oke, jadi memang dari KGSP-nya sendiri juga melihat seseorang secara holistik gitu ya, nggak hanya karena satu faktor, terus diterima seperti itu. Kayaknya memang hampir semua beasiswa kayak gitu ya, karena kebetulan beasiswa yang aku pakai buat S2, ya juga memang memandang secara holistik gitu, mau dia prestasinya bagus banget, tapi kalau ada satu hal yang kurang, ya otomatis nggak diterima seperti itu. Jadi memang dibuat balance aja sih, teman-teman yang lagi niapin diri. Nah selanjutnya nih, kalau misal ngomongin tentang KGSP sendiri, tadi kan dibilang ya sama Alira juga, bahwa di awal itu benar-benar harus convincing, hanya dengan dokumen yang kita siapkan itu. Nah jadi sekalian aku mau minta tiga tips biar sukses KGSP dengan segala tantangan yang ada. Di SI harus jelas, harus punya, apa ya, sebagai teman-teman, sebagian teman-teman SMA mungkin masih belum tahu cara menulis SI yang baik. Jadi, menurut aku sih, ikutin aja tips-tips nulis college app untuk apply ke universitas di Amerika. It's pretty much the same. Bagaimana menjual diri dengan kata, dengan prinsip, show, don't tell. Jadi jangan bilang, saya begini, saya begitu, tapi show dengan example. Selain itu juga tentunya, mereka pengen tahu, kenapa kamu mau ke Korea? Kenapa kamu udah start di sini? Habis itu untuk study plan, be very creative and specific. Bagaimana cara belajar bahasa Korea dalam satu tahun, targetnya mau apa. Sesuaikan dengan diri sendiri. Mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah setelah lulus, mau ngapain? Itu juga menjadi pertimbangan yang baik bagi penyeleksi beasiswa. Kenapa sih kita harus investasi di kamu? Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, memang kalau mau daftar ke EGSP itu harus benar-benar visioner ya. Tahu ke depannya mau ngapain, nanti setelah lulus mau ngapain, dan tentunya semua itu bisa dilakuin kalau udah riset yang matang ya, Ali. Jadi memang... Betul, lebih baik. Iya, riset kuncinya itu ya. Nah, kalau waktu pengalamannya Lira sendiri nih, ada kesulitan nggak sih? Karena kan waktu itu masih SMA gitu ya. Masih mungkin belum punya konsep yang matang. Nah, untuk mentersiapkan sedetail itu, itu apakah dulu Ali Rap tanya-tanya senior, atau ada coaching sendiri, atau benar-benar murni nih, survive sendiri? Kalau untuk proses KJST-nya sih, banyak banget blog teman-teman. Sekarang apalagi ya setelah... Aku kan 2015 pada saat itu, award di 2014 juga bikin blog. Sekarang kayaknya 2016, 17, 18, 19, 20, semua punya... sudah menceritakan bagaimana pengalamannya. Jadi untuk tips di luar sana, dari kakak-kakak senior, sudah banyak sekali. Lalu untuk dokumen step-by-step, bikin esai segala macem, proofreading itu sangat-sangat penting. Mungkin ini banyak yang teman-teman kurang terbiasa. Setelah nulis esai, dibaca orang lain itu, ada yang malu, ada yang kayak ragu, ada yang maunya, aduh, jangan deh, nggak enak gitu. Atau banyak sekali lah pertimbangannya. Nah, itu sih yang aku rasa bisa diperbaiki. Jadi, kalau sudah menulis esai, tulis esai jangan mepet-mepet. Kenapa? Karena untuk mencapai esai yang perfect, mungkin kita butuh revisi sampai belasan, puluhan, ratusan kali. Jadi, untuk teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk daftar beasiswa, proofreading itu penting. Dan proofreading itu jangan diri sendiri, tapi kebanyak orang, dari yang kenal kamu banget, biar bisa kasih masukan, lo kan orangnya gini, jadi mungkin lebih baik lo tulisnya seperti ini, sampai yang nggak kenal. Kenapa? Karena kalau nggak kenal, dia bisa ngasih fresh perspective setelah baca esai ini, bagaimana sih dia menilai kamu. Ini kan akan bisa memberikan masukan seakan-akan penyeleksi beasiswa yang membaca seperti itu. Itu sih yang paling penting. Oke, betul. Setuju banget itu masalah proofreading ya. Jadi memang mungkin bisa kita sarankan gitu loh. Pokoknya jangan sampai dia berani-berani daftar KGSP, kalau esainya belum di-proofread, seperti itu. Nah, terus juga mungkin teman-teman kalau mau proofread, itu butuh meluangkan waktu lama juga ya, karena kan kadang proofreadernya itu mungkin sibuk, gitu. Dan otomatis harus revisi, nanti kita proofread lagi, revisi, seperti itu. Jadi, jangan sampai bikin esai itu mendadak, harus disiapkan dengan matang, seperti itu. Nah, terus ngomongin masalah kuliah di Korea nih, kayaknya bakal seru banget kan dari sistem pendidikannya, kita tahu kayak apa Korea, gitu. Kayak mungkin udah banyak banget nih nonton-nonton di ini, film-film Korea, kayak punya gambaran gitu kan tentang sistem pendidikannya. Nah, menurut pengalamanmu sendiri, waktu itu gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah ternyata banyak hal yang kayak demanding banget nih di perkuliahannya? Sebenarnya apa yang ditampilkan di drama itu sebenarnya kurang lebih akurat sih bagaimana kompetitifnya, bagaimana super sulit mendapat nilai untuk apalagi untuk teman-teman lokal yang mau ke universitas itu mereka kayak mau perang terbesar dalam hidup, nggak istirahat selama 3 tahun SMA untuk bisa masuk UNIF IMPIAN. Jadi itu sebenarnya gambaran-gambaran yang akurat. Aku sendiri kebetulan memang personality-nya nggak suka kompetitifness, nggak suka bersaing. Jadi saat orang lain nggak tidur untuk ujian, selama seminggu penuh mereka di kampus, bener-bener nggak pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri, aku sih kayak males ngeliatnya sih kayak yaudah mereka aja gitu. Aku sih nggak tertarik untuk ikut dalam rat race, seperti itu. Lalu untuk hal-hal yang kuantitatif, jadi math, engineering, seperti itu, memang kemampuan rata-rata orang lokal jauh di atas kebanyakan mahasiswa internasional. Jadi di kampusku sendiri, mahasiswa internasional itu kadang reputasinya kurang baik, karena nilainya jauh di bawah mahasiswa lokal. dosen-dosennya sih cenderung open-minded, cenderung American style, karena di sini kiblat pendidikannya kan ke Amerika. Jadi untuk bisa jadi dosen di kampusku sendiri, harus S3 dari luar, dan sudah ada player-player gitu ya. Sangat ingin membantu murid, jadi dosen itu adalah pekerjaan utama, bukan sampingan, jadi selalu available buat murid yang memang reach out atau kontak ke dosennya. Itu sesuatu yang mungkin di Indonesia agak susah didapatkan anak-anak S1. Ya, jadi beruntung banget ya berkesempatan buat kuliah di Korea. Nah, terus masalah tugas akhirnya nih, disertasi atau skripsinya, kamu gimana waktu S1? Kalau S1 tidak ada, jadi hanya menyelesaikan kredit saja, lalu lulus. Sekarang aku mau tanya nih, khususnya dari pengalaman Alira sendiri, yang dengan sistem pendidikan yang seperti itu, perjuangan kuliah sambil bekerja. Jadi tadi kan katanya kuliah udah sambil bekerja kan ya, nah itu gimana? Dari mulai bagi waktunya, terus daftar kerjanya saat itu gimana? Bisa diceritain nggak Alira? Jadi kalau untuk membagi waktu kerja dan kuliah, buat aku bukanlah sesuatu yang sulit, karena aku nggak suka belajar, aku sukanya kerja. Jadi, buat teman-teman sih, I think 5 tahun itu waktu yang cukup panjang, bisa dipertimbangkan prioritasnya, mau dapat nilai baik, atau nanti tujuan setelah lulusnya mau kemana, dan tinggal mengikuti itu aja. Kalau teman-teman yang tujuan lulusnya mau S2 misalnya, tentu selama 5 tahun yang difokuskan adalah bikin portfolio akademis yang bagus, biar bisa masuk unif yang top tier kan, yang bagus. Kalau aku tujuannya, 5 tahun setelah lulus, aku pengennya kerja di bidang tertentu. Jadi, aku sudah fokus ke sana, cari-cari ke sana, networking dengan orang-orang Indonesia dan orang-orang Korea di sana, jadi aku bisa dapat kesempatan seperti jadi translator, jadi interpreter, lalu ikut-ikut meeting business yang sesuai dengan bidang yang aku minati. Karena prioritasku adalah, aku lulus mau kerja, kerjanya di sini, maksudnya bukan pulang ke Indonesia antara di Korea atau di Southeast Asia. aku sudah list down, hal-hal yang pingin aku capai setiap semester itu apa, lalu tinggal jadwal kuliah lah yang aku buat mengikuti jadwal kerja atau jadwal jalan-jalan. Di Korea sangat fleksibel sih, aku 2 tahun terakhir, jadi tahun ke-3, tahun ke-4 kuliah, aku ke sekolah cuma seminggu 2 kali. Karena memang kelasnya cuma seminggu 2 kali. Dan di sini kita libur tuh setahun 5 bulan. Jadi untuk anak S1, itu waktu luangnya sangat banyak, 20 minggu minimal per tahun. Kadang bisa plus-plus karena libur panjang di tengah-tengah semester. Jadi, pertama tahu prioritas, kedua kalau udah tahu maunya apa, cari cara bagaimana untuk bisa mencapai target tersebut. Terus yang ketiga, buatlah timetable atau schedule mengikuti goal-goal yang ingin dicapai. Oke. Jadi path-nya juga udah jelas ya. Nah, dari sini nih, aku mau tanya. Jadi misalnya ya, Alira diestimasi aja, kuliah di Korea sambil kerja dengan waktu yang luang seperti itu, kira-kira bisa nggak sih kalau tanpa beasiswa, kalau murni dari hasil kerja kita? Bisa, karena banyak banget teman-teman yang seperti itu. Oke. Jadi untuk gajinya cukup ya? Jadi kalau untuk afford biaya hidup aja itu sangat memungkinkan. Cuma kalau untuk afford biaya hidup plus uang kuliah, lebih baik sih kalau uang kuliahnya dapat diskon kayak 50% atau free sih. Jadi nggak, jadi belajarnya juga masih konsen, nggak harus mikirin penghasilan kan. Cuma kalau misalnya bener-bener cuma harus ngumpulin biaya hidup doang di Korea di kuliah sambil kerja itu memungkinkan banget. Oke. Jadi mungkin banget ya. Cuma memang harus lebih ekstra lagi seperti itu ya. Biar ya gimana pun meskipun kuliahnya banyak waktu luangnya tapi nggak pengen juga kalau gagal sampai harus mulang gitu kan. Jadi itu tadi tentang perjuangan kuliah sambil kerja. Sekarang nih, kalau misal kita harus ngerangkum semuanya dari pengalamannya Alira udah 5 tahun hidup di Korea. Aku minta dong diceritain suka-dukanya gitu. Jadi sukanya apa dan terakhir nanti dukanya yang sedih-sedih mungkin perjuangannya nih gimana? Oke. Jadi kalau sukanya sebenarnya Korea itu bener-bener land of freedom and opportunity. Banyak banget opportunity sebagai orang Indonesia. Ini harus di-highlight. Kenapa? Karena memang perkembangan bisnis lah yang mendukung kesempatan-kesempatan seperti ini, kesempatan untuk kerja di berbagai sektor itu banyak banget karena hubungan Korea dan Indonesia sedang baik-baiknya. Jadi itu number one apa ya, plus point hidup di Korea. lalu freedom, freedom itu ini negaranya aman mau jalan-jalan kemanapun kriminalnya memang rendah dan kalau sekarang lagi musimnya COVID-19 orang pasti nanyanya aman itu masalah kesehatan kan dan banyak banyak banget berita di luar sana Korea memang top karena kita sangat cepat semuanya cepat-cepat untuk ditangani dan sekarang juga udah gak ada sih ketakutan untuk keluar kemana-mana atau work from home itu bukan kita gak sempat ngalamin work from home secara waktu yang lama karena memang gak masalah mau jalan-jalan kemanapun itu no problem dan kalau lah taruh misalnya malang dan kena terpapar COVID-19 gak ada ketakutan untuk biaya medis atau untuk nanti bisa sembuh atau enggak karena semuanya disini sangat advance dari teknologi dan macem-macem jadi itu pertama opportunity kedua freedom sih sesuatu yang mungkin agak susah didapatkan di tempat lain kalau untuk bukanya agak susah mingle dengan orang lokal karena value-nya cukup berbeda lalu mereka disini negaranya homogen mereka tidak biasa menerima perbedaan karena memang secara historis Korea ini satu suku satu budaya kemana-mana semuanya sama dan seragam disini conformity-nya atau urgency untuk mengikuti orang lain itu sangat-sangat tinggi jadi kalau kita berbeda dan mungkin apa ya mentalnya kurang kuat agak susah untuk adaptasi di Korea gitu sih I think oke jadi dukanya itu doang ya kalau kayak tentang akomodasi kayak gitu sebagai mahasiswa gitu yang mungkin kecil-kecil itu misalnya ada enggak? ya mungkin karena aku udah kelamaan disini jadi udah semuanya udah udah beradaptasi dengan baik tapi kalau untuk akomodasi memang di Korea ini dormnya sendiri mahal lalu kalau misalnya tinggal di dorm pun ada aja gitu ketidaknyamanannya ada dorm itu biasanya diletaknya di bukit tertinggi di tiap kampus jadi karena konturnya itu berbukit jadi kalau di Seoul chance tinggal di bukit itu besar sekali lalu jarang banget ada dorm yang boleh masak karena mereka punya fobia dengan kompor dengan api gitu serahkan kalau mau tinggal di luar tinggal di kosan gitu atau kontrakan itu semuanya pakai sistem deposit deposit di Korea ini berbeda dengan negara-negara lain yang depositnya mungkin sebulan atau dua bulan uang sewa kalau deposit di Korea ini sangat besar minimal 1 juta won atau kurang lebih 12,5 juta rupiah itu tuh udah susah banget nyari yang 12,5 juta rupiah depositnya susah banget nah terakhir nih Alira buat teman-teman yang mungkin mau daftar KGSP baik itu untuk S1 S2 S3 minta tiga pesendung buat teman-teman ini biar bisa sukses mendapetin di asiswa KGSP oke yang pertama carilah atau tanya dengan tanya kepada diri sendiri reason kenapa pengen dapat KGSP apakah Korea memang yang terbaik untuk teman-teman untuk jurusan yang diinginkan untuk karir kartu yang ingin dipilih karena mana tahu ada tempat yang lebih baik selain Korea jadi itu dipersiapkan matang-matang reasonnya terus yang kedua saat pilih UNIF tolong riset baik-baik karena pilihan UNIF sangat menentukan masa depan kita masa depan itu kalau misalnya mau S2 UNIF dari mana itu ngaruh untuk reputasi pada saat daftar kalau mau kerja itu pun sangat diperhatikan asal UNIF-nya terus yang ketiga sih kalau memang sudah yakin dengan pilihan ke Korea dan persiapkan diri secara awal bisa dimulai dari belajar bahasa Korea dulu curi-curi start dibanding teman-teman lain itu akan sangat membantu oke jadi itu dia pesen dari Alira silakan diterapkan dan juga itu risetnya terutama biar nanti ketika wawansara pun kalian akan mudah karena memang udah tahu kedepannya kalian mau ngapain seperti itu nah jadi Alira terima kasih banget udah menyempatkan waktunya udah berbagi banyak insya Allah terima kasih banget ya nanti teman-teman mungkin kalau butuh informasi lebih lanjut bisa kepoin website-nya bisa juga mungkin tanya ke Alira dan ya sukses selalu buat Alira mudah-mudahan karirnya makin mantap dan sehat selalu di sana stay safe Alira iya terima kasih semuanya ya makasih ya bye bye